Kutugan Pemuja Setan Daerah Jawa, belasan kilo dari pesisir pantai utara Sekawanan burung kuntul terbang ke selatan Mengarah ke hutan-hutan sebelah lereng gunung selamat Seharian mereka melayang-layang di angkasa Seolah memberi kabar, panen raya akan segera tiba Beberapa saat hingga di pucuk-pucuk pohon jati Daluri hewannya membawa mereka kembali ke angkasa Berputar-putar mengikuti arah angin melintas lereng dan bukit Lalu hingga di batang-batang padi yang menguning Dan di hamparan yang begitu luas Mereka berpesta pora Hamparan luas itu berada di lereng bukit Yang memangku sebagian wilayah kabupaten Pekalungan Banyumas, Pemalang, dan Tegal Dari ujung ke ujung tampak Menghijau bagai permadani para bidadari Agak ke timur di pinggiran hutan jati Membentang sungai besar menyuburkan desa-desa di bawahnya Semakin ke atas adalah gulu sungai yang menyatu dengan hutan jati itu Bermacam binatang hidup leluasa Menikmati kemurahan alam yang selalu terjaga Hutan-hutan itu sudah ada sejak turun-temurun penduduk desa Yang tersohor dengan beras dan rempah-rempahnya Desa-desa yang saling bertaut membentuk gugusan hijau dan indah Gugusan itu kini lebih berwarna kuning kemasan Karena jutaan ulir padi mulai menguning Desa kerandekan seolah terbangun dari tidur panjangnya Rumah-rumah kecil dan besar tegak berdiri di kiri kanan jalan Yang dulu hanya persawahan saja Jarak satu rumah ke rumah lainnya Kini menjadi dekat karena penduduknya semakin padat Kerandekan tahun 1985 Tampak begitu bergairah bagai seorang pemuda Yang terus mencari jati dirinya Di ujung jalan besar yang menghubungkan desa kerandekan Dengan desa-desa lainnya Tampak berdiri begah kantor balai desa yang baru dibangun Tak jauh dari kantor balai desa telah berdiri pasar tradisional Bermacam barang kebutuhan warga ada di sana Para pedagang dan pembeli pun lebih mudah melakukan aktivitasnya Mereka tak harus pergi ke pasar sanggerahan Atau Wonokerto yang jauh hanya untuk membeli sesuatu Usaha-usaha para penduduk pun bermunculan dan berkembang Apalagi sejak beberapa bulan lalu Istrik mulai merambah desa itu Bendar-bendar bola ajaib telah membuat akses jalan Yang kini berlapis asfal tak lagi gelap seperti dulu Konon sebelum BLN merambah desa kerandekan Berbagai cerita aneh sering terdengar tentang kejadian-kejadian memberikan yang dialami warga Perempuan berwajah pucat berdiri di bawah pohon Atau iring-iringan keranda merayap di malam buta Akibatnya, selepas pukul 11 malam Orang-orang tak berani lewat di jalanan desa itu Pak Sasmita duduk tertegun di tepi sungai Tak dihiraukannya satu-dua kendaraan yang lewat di belakang punggungnya Sesaat dia berdiri kemudian duduk lagi Air mukanya tampak gelisah Laki-laki bertubuh kemuk itu berjalan menyusuri tepian sungai Hingga di pertigaan, dia berhenti Lalu memutar ke jalan setapak yang tembus ke dusun lempuhan Sesaat di muka dusun kecil itu Dia menyapu pandang ke sekelilingnya Tak ada siapa-siapa Pak Sasmita terus berjalan hingga sampai di ujung dusun yang begitu senyap Di depannya, rumah tua berdinding tembok menyambut laki-laki itu Pintu depannya yang rusak tampak mengerikan dalam gelap Pak Sasmita membuka pintu yang sudah lapuk itu Kemudian melangkah melintasi ruang tamu Laki-laki setengah bayar itu terus melangkah hingga ke ruang tengah yang tampak lebih gelap Di sudut ruang tengah langkahnya terhenti, sepi Pak Sasmita mengeluarkan buntalan plastik dari kantong celananya Dengan hati-hati, ditariknya simpul pengair plastik itu Dan wangi melati seketika menabrak hidungnya Ditaburkannya segenggam bunga setaman Tepat di atas ubin-ubin yang retak Lutut Pak Sasmita gemetar menahan dingin yang menyergap ujung kakinya Selesai menaburkan bunga-bunga kematian Pak Sasmita cepat-cepat meninggalkan rumah itu Lolongan anjing terdengar panjang mendirikan bulu rumah Dari arah jauh di tengah sawah Sekelebat bayangan hitam kelabu melesat cepat Bayangan itu tak tampak oleh mata biasa Pak Sasmita merabat tengkuknya Terasa panas Telinganya berdenging dan suara lantang dari kegelapan Seolah menghunjang gendang telinganya Kau dan keturunanmu akan merasakan kepedihan luka ini Sasmita Di salah satu rumah besar dekat pasar Kopenan Dalam kamar yang luas ranti duduk gelisah di depan meja riasnya Kulit tubuhnya yang putih memantul di cermin sudut kamar Rambut hitamnya terurai menyentuh punggungnya yang indah Gadis cantik 15 tahun itu Mematut-matut diri sambil berkali-kali menyisir rambutnya Seolah tak pernah berasa puas Dia tak sadar bahwa sedari tadi Sepasang mata memerhatikan dirinya Mata teduh ibunya Perempuan setengah bayar yang masih tampak jelita Harni, nama perempuan itu Adalah bekas sintren yang selalu dinantikan penampilannya Di setiap malam bersih desa Rupanya Kecantikan Bu Harni di masa muda Telah menurun ke anak perempuannya itu Bu Harni terus memandangi gadis di depannya Dia bangga Anak kesayangannya sudah bertambah dewasa Wajahmu benar-benar cantik Tubuhmu sempurna anakku Kumamnya dalam hati Dari pintu yang setengah terbuka Perempuan itu kemudian masuk dan menghampiri anaknya Kau sudah siap menjadi sintren Di bersih desa nanti anakku Suara perempuan itu mengagetkan si gadis Gadis itu menjawab ragu Kenapa harus aku, Bu? Tidak apa-apa Dulu ibu juga seorang sintren waktu seusiamu, Nak Tapi aku tak bisa menari Nanti kamu akan pandai menari dengan sendirinya Tak usah khawatir anakku Si ibu mendekat dan meraih tangan anaknya Dulusnya punggung tangan yang mulus itu Seraya berkata Sintren itu suatu kebanggaan Ranti Kau akan tampak lebih cantik lagi setelah menjadi sintren Ranti menghela nafas Ada keraguan terpancar di sudut matanya yang jernih Gadis berkulit pualam itu tenggelam dalam lamunan Bagaimana Ranti? Adakah yang membuatmu risau? Eh, tidak, Bu Aku, aku Aku siap Mumpung lusa kamu mulai hibur Ranti Entah kekuatan apa yang telah menjalari batin Ranti Hingga perlahan dia merasakan keteguhan hati Untuk sungguh-sungguh menjadi sintren Di bola matanya yang sayu Terbayang sorak-sorai para penonton Ranti berada di tengah Tanah lapang sebagai primaduna Ranti Sintren yang dilu-lukan warga desa kerandekan Pintu terbuka lebar Pak Sasmita telah berdiri di depan pintu Laki-laki setengah bayar yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya dan disegani di desa kerandekan itu menghela nafas Pak Sasmita berjingkat menahan gerakannya halus tak mau kehadirannya di kamar itu diketahui anak gadisnya Melihat Ranti melamun, Pak Sasmita mengurungkan niatnya Ditatapnya Bu Harni yang lekat memandang ke arahnya Sudah malam Bu, kita tidur sekarang Bisiknya, lirik Laki-laki gemuk menjabat sebagai bayan kampung itu menyeret pelantangan istrinya untuk segera keluar dari kamar itu Mereka lalu meninggalkan Ranti yang terduduk di depan mencarias Mata Ranti masih terpejam membayangkan malam-malam pertunjukan sin tren beberapa hari lagi Di kamarnya, suami istri itu duduk berhadapan di kursi panjang Pak Sasmita tampak begitu cemas seolah ada masalah besar yang menggelayut pikirannya Ini akan segera berakhir Segera berakhir Gemah suara hatinya bertalu-talu Tak lama lagi akan berakhir Kutukan yang mengingapi keluarga ku Akan kuakhiri kutukan itu Ranti Sebelum ruatan yang sesungguhnya kau harus menjadi sin tren Pak Sasmita tampak cemas Kakinya bergetar Dadanya turun naik menahan beban Bagaimana dengan Ranti Bu tanya Pak Sasmita lirik Dia sudah mau jadi sin tren Bu Harni mengangguk Matanya berbinar-binar Pak Sasmita menghela nafas Legat Perasaannya lebih tenang Mendengar jawaban istrinya itu Maafkan aku Harni Maafkan aku Pak Sasmita bergumam lirik Sudahlah Pak Tak usah dipikirkan lagi Aku telah memaafkan Bapak Biarlah itu jadi masa lalu kita Pagi hari Langit desa kerandekan berkilau cerah Jalanan desa ramai oleh para warga Wajah-wajah mereka penuh harap Berseri-seri menyambut hari yang dinanti-nantikan Para petani berjalan beriring Beberapa pemuda memanggul karung-karung besar yang terlipat rapi Ibu-ibu menggendong kerap yak Anak-anak kecil dan remaja tanggung tampak gagah berjalan di belakang orang tua mereka Senyum mereka terkembang penuh rasa gembira Terdengar tawar renyah para curagan yang begitu yakin akan mendapat keuntungan berlebih Di deretan pejalan kaki lainnya, beberapa orang mencincin ceriken berisi air Beberapa orang lainnya tampak menenteng sabit Mereka sama menuju persawahan di ujung desa Sinar matahari hangat merambat Seolah menyalakan harapan dan semangat Mereka bersyukur sang surya telah bermurah hati menguningkan sawah-sawah para petani sumpama emas Saat yang dinanti-nantikan kini telah tiba panen raya di desa mereka Terima kasih telah menonton!